Anda menyaksikan news update, saya Poppy Zedra, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga Jakarta untuk tidak mudik lebaran mendatang. Selanjutnya, Pemprov segera memperlakukan kebijakan pembatasan mudik guna mendukung larangan mudik lebaran. Hal ini dilakukan guna memprioritaskan keselamatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya, Pemprov berencana untuk kembali menerapkan aturan surat izin keluar masuk atau SIKM dalam rangka memaksimalkan larangan mudik. Namun demikian, rencana itu masih dalam pembahasan Pemprov dengan instansi terkait maupun Pemda yang berbatasan dengan DKI Jakarta. Terkait dengan soal mudik, saat ini sedang dibahas dan pengendalian pergerakan penduduk itu lintas wilayah. Seperti teman-teman ketahui, batas kota Jakarta secara administratif itu ada. Tapi pergerakan penduduk luar biasa intensif. Karena itu, sekarang sedang dibahas secara bersama-sama, nanti akan muncul kebijakannya terintegrasi. Kami masih menunggu arah dari pemerintah pusat. Setelah muncul detailnya, nanti kita akan siapkan supportnya di Jakarta. Tapi kami mendukung sekali untuk kita bisa mencegah lonjakan kasus COVID-19. Karena di luar Indonesia, kita sudah menyaksikan ada lompatan yang sangat signifikan. Kita berharap jangan sampai peristiwa yang sama terjadi di Jakarta. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat juga, mari kita prioritaskan keselamatan semua. Tahun ini adalah tahun ujian kita menghadapi wabah. Mari kita disiplin menjaga diri dan disiplin untuk mengurangi pergerakan termasuk pada saat...